Cek-cek tes 1-2 Cek-cek tes Cek-cek tes Oke let's go ya Halo 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 semuanya Welcome back Welcome back To my Instagram live Again and again Yeah yeah Hey what up what up everybody Halo halo Si Novi Soldado Anda gak pernah tidur ya orangnya ya Saya liat-liat ya Goddamn man You know what I'm saying man You know what You know what Like you know Like you know Man Say what Say what Say what Say what Gimana audionya jelas ya Lancar ya Ayo let's go Gambar-gambar lagi kita Sip Ayo yang komen Pertama saya gambarin Seperti biasa Menuju sahur Enggak mas Ini iseng-iseng aja Paling kalau misalkan bisa sejam Ya sejam Jadi enggak banyak-banyak video Jadi ini Sebenernya revisi dari versi yang sebelumnya Yang kemarin yang pakai handphone Nokia itu Kalau yang ada yang liat Itu Enggak jadi saya upload ke YouTube Karena Emang Waktu itu kan lagi ngeplay-nya playlist-playlist tahun 2006 tuh Nah itu sedangkan playlist-playlist kan nanti kena copyright kalau di YouTube Nah ini sekarang saya lagi nyoba lagi Buat ngeplay-nya pakai musik-musik yang Em Non-copyright Jadi biar bisa di upload ke YouTube Dan ini musiknya kali ini agak santai Instrumental Jadi enggak Terlalu Banyak Suara orang ya Di dalam satu live Cuman suara saya aja Jadi ini sebenar-benar Cuman jadi back sound aja Em Ayo-ayo Buat yang Udah hadir Silahkan Komen Satu kata Yang pengen digambarin Ntar saya gambarin Oh iya sambil ngobrol-ngobrol sedikit Kemarin saya habis live sama Mas Bangkit Tri Setiadi Yang namanya Blankets Itu Lumayan lama videonya Hampir 2 jam Seru banget Seru banget Parah Jadi Kita ngobrol-ngobrol seputar perjalanan karir beliau Yang ternyata Oh Udah ada Keep the faith Mas King Sanmoto Bentar Saya catat dulu ya mas Mentap Oke Jadi kemarin saya ngobrol-ngobrol sama mas Bangkit Tri Setiadi ini Tentang perjalanan karirnya Dari font Ilustrasi Dan lettering Keep The faith King Sanmoto Di live itu Saya banyak banget belajar Jadi Ngobrol-ngobrol sama beliau Ini orang sakti banget Parah Memang Apa ya Cara berpikir secara visualnya Emang gila sih Ini orang bisa belajar Dengan sangat cepat Dan Memproduksi Karya Secara cepat juga Nah ini tuh Gak cuman cepat Tapi bagus banget Itu yang awalnya bikin saya jadi penasaran Yang akhirnya pas interview Yang darinya tadinya Uh keren Sekarang jadi keren banget Salut buat mas Bangkit Dan itu udah saya upload di Youtube ya Buat temen-temen yang mau nonton Mungkin sekarang udah hilang videonya Jadi saya upload ke Youtube Jadi biar bisa ditonton lagi Jadi kemarin itu ada kesalahan teknis Em Harusnya saya yang nge-host Saya yang mulai live-nya Tapi gara-gara gak tau videonya mas Bangkitnya Apa Handphone-nya mas Bangkitnya Kayaknya Agak error Jadi Em Gak bisa nongol Mukanya Jadi mau gak mau harus dia yang mulai Baru saya yang join Nah itu Kekurangannya adalah Saya jadi gak bisa nge-save Gak bisa nge-save live-nya Dan otomatis Saya harus minta tolong Downloadin sama beliau Untungnya orangnya Gak Gak Ngerepotin ya istilahnya ya Jadinya Beliau bersedia nge-downloadin Dan akhirnya Saya bisa edit Dan kita bisa selamatkan Video-video Video berharga itu Pembicaraan berharga itu Akhirnya kita bisa selamatkan Dan kita arsipkan di Youtube Jadi buat temen-temen yang pengen nonton Silahkan aja menuju ke Youtube saya Ian Spasi Irwan Wismoyo Irwan Wismoyo-nya disambung Apa kabar semuanya Sehat-sehat Wah gak ada yang hadir Udah pada pergi Gak apa-apa Tadi si mas King Sanmoto Sudah Memberikan Apa namanya Kata-kata yang bisa saya pake Buat lettering Jadi jujur Kayak gini nih Suka bingung ya Kadang tuh Mau pake Mau pake Nulis apa lagi gitu Sebenernya Sebenernya Dulu tuh Sempet Saya nulis Awalnya kan ya Tau lah semuanya Pasti Berawal dari Quote-quote di Pinterest Untuk Latihan lettering Dan segala macemnya Lama-lama Lama-lama Saya Bosen nih Sama quote-quote di Pinterest Jadinya Akhirnya Mencoba Buat menuliskan Apa yang ada Di pikiran saya Jadi saya suka Kadang-kadang Beberapa Beberapa postingan Nulisnya Bahasa Indonesia gitu Dan itu Respondnya luar biasa ya Banyak yang suka Ternyata teman-teman Semuanya Mungkin Kerasa Lebih kerasa Jujurnya gitu kali ya Karena Apa namanya Bener-bener Istilah kata Mamikir sendiri gitu ya Tapi Lama-kelamaan Banyak yang Banyak yang Nanya ke saya Teman-teman terdekat Ini kok Quote-quotenya Kata-katanya Kok banyak yang Apa ya Semacam Menyindir Atau Seolah-olah Kayak ada masalah Gitu Akhirnya Untuk Menghindari Pemikiran-pemikiran Yang Tidak diharapkan Saya Kembali lagi Ke Quote-quote Pinterest Nah Lama-kelamaan Stocknya Udah mulai pada Abis nih Quote-quote Pinterestnya nih Makanya Live-live Kayak gini Salah satunya Cara saya Buat Dapat Brief lah Istilahnya Dapat Brief buat Nulis-nulis Kayak gini Yang Mana Dari teman-teman Sekalian Jadi kan saya Punya alasan Buat nulis Oh ini request Satunya si ini Gitu Santailah Jadi kadang Mungkin Mungkin Saya mikirnya gini Kalimat ini Keep the faith ini Mungkin buat saya Artinya biasa aja Tapi buat yang Yang request Mungkin bisa Sangat bermakna Dan siapa tau Ini Bisa mewakilkan Perasaan beliau Yang Request Jadi saya juga Apa ya Sesuai dengan Misi utama saya Yaitu Mewakilkan Perasaan Orang-orang Yang ngeliat Postingan saya Yang mungkin Punya pemikiran Yang sama Halo-halo Buat yang Baru hadir Teman-teman Semuanya Oh ada mas Rian Rian Trogosaro Mas Ada mas Egoi Halo Oh iya Sekedar Update aja Kemarin tuh Saya Habis Ini Ada project Sama Teman-teman Lettering Artis Saya Diajakin Join Ada project Bikin Buku Mewarnai Gitu Jadi ada 15 Lettering Artis Kebetulan Saya Beruntung Diajak Ini proyeknya Letter Talks Letter Talks Itu Asuhan Dari Mas Dimas Fakr Kalau pada Tau Yang Teman-teman Yang Hobi-hobi Lettering Pasti Tawa Sama Beliau Salah Satu Aktivis Di Dunia Lettering Arumas Kuroski Salah Satu Aktivis Di Dunia Lettering Yang Sering Banget Bikin Kempen-kempen Seru Dalam Projectnya Bersama Letter Talks Jadi Ada Karya saya Satu Yang Akhirnya Dipublish Di Letter Talks Kalau Misalkan Pada Pengen Tau Karya-karya 15 Artis Lainnya Termasuk Saya Bisa Cek Instagramnya Letter Talks Disitu Ada link Download Yang Bisa Kalian Download Langsung Filenya Terus Diprint Diwarnai Bareng-bareng Mungkin Di rumah Ada Anaknya Atau Ponakannya Adek-adeknya Yang Bingung Mau ngapain Selama Masa Pandemi Ini Boleh Langsung Cek Aja Di Instagramnya Letter Talks Disitu Ada link Download Nanti Bisa Di Download Filenya Untuk Diprint Di rumah Dan Diwarnai Bersama Sanak Family Dan Kerabat-kerabat Terdekat Di rumah Ini Saya Mulai Buat Sedikit-sedikit Ngelatih Gimana Caranya Biar Kalau Live Itu Nggak Sepi Nggak Diam Aja Pas Ada Pertanyaan Baru Ngomong Saya Lagi Belajar Kayak Gitu Jadi Mungkin Teman-teman Kalau Gimana Kira-kira Nonton Live Yang Kayak Gini Lebih Ganggu Gak Sih Apa Yaudah Nggak usah Banyak Ngomong Kalau Emang Gambar Gambar Aja Gitu Kira-kira Menurut Teman-teman Gimana Bisa Bisa Jadi Kalau Misalkan Ada Yang Nonton Itu Nggak Perlu Bolak-balikin Handphone Milik Malik Wah Milik Malik Interaksi Aja Bang Oke Siap Gak Apa-apa Kalau Saya Nge-chap Nge-chap Begini Berarti Anu Loh Apa Namanya Boleh Kalau Misalkan Ada Topik-topik Yang Pengen Diobrolin Selama Live Ini Berlangsung Saya Akan Sangat Open Biar Saya Juga Nggak Kehabisan Topik Ini Sebenarnya Sebelum Live Tadi Saya Juga Sempat Ngetok Topik Kalau Teman-teman Pada Nggak Ini Saya Ngetok Topik Biar Nggak Mentok Kalau Lagi Tengah-tengah Live Nanti Mau Ngomongin Apa Jadi Teman-teman Sendiri Gimana Ada Ada Kesulitan Apa Selama Masa Pandemi Ini Kerjaannya Semuanya Aman Atau Ada Skill-skill Baru Mungkin Yang Dikuasai Selama Di Rumah Belajar Kalau Saya Selama Pandemi Ini Skill-skill Apa Ya Bukan Skill Kesibukan Kesibukan Baru Yang Akhirnya Bisa Saya Jalankan Selama Pandemi Ini Yaitu Pertama Belajar Belajar Chord Gitar Yang Sebelumnya Saya Pengen Belajarin Tapi Nggak Sempet Sempet Lumayan Tuh Nah Yang Kedua Akhirnya Saya Bisa Mewujudkan Saya Cita-cita Buat Mewujudkan Cita-cita Saya Buat Live Instagram Kayak Gini Apa Ya Nggak Cuman Instagram Pengennya Live Akhirnya Selama Ini Setelah Menunda Nunda Males Nggak Ada Waktunya Segala Macem Akhirnya Biar Saya Niat Saya Beli Webcam Ini Sama Nyari Cara Buat Nulik Di Komputernya Pas Percobaan Pertama Waktu itu Saya Memang Nyobanya Pertama Kali Buat Instagram Gimana Caranya Instagram Live Ini Bisa Didesain Pakai Komputer Gitu Jadi Nggak Yang Pakai Handphone Doang Karena Kalau Pake Handphone Doang Repot Saya Bingung Setupnya Mau Baca Comment Bingung Sama Naruh Naruh Kameranya Bingung Soalnya Rata-rata Orang-orang Kalau yang Instagram Live Cuma 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 Ditaruh Di Atas iPad Jadi Bosen Nggak Sih Pengen Sih Gitu Biar Agak Beda Aja Ini Live Pake Template Apa Sih Keren Ini Kalau Misalkan Desain Templatenya Saya Bikin Sendiri Mas Tapi Kalau Misalkan Software Saya Pake Ini OBS OBS Itu Open Broadcast Software Dia Free Bisa Dipake Di Mac Maupun Windows Jadi Itu Dia Bisa Dibuat Live Di Platform Apapun Instagram Twitch Youtube Facebook Dan Segala Macem Dan Kalau Buat Ngonekin Ke Instagram Ada Satu Software Lagi Tambahan Namanya Yellow Duck Jadi Yellow Duck Ini Fungsinya Adalah Kita Ngambil Link Server Buat Biar Live Kita Bisa Dikonekin Ke Instagram Kita Gitu Pas Pertama Coba Seru Banyak Yang Tertarik Juga Banyak Yang Keracunan Pengen Ikutan Live Live Kayak Gini Katanya Seru Nah Yaudah Akhirnya Beberapa Teman-teman Udah Ada Yang Ngulik Kalau Misalkan Nanti Melihat Lihat Mungkin Ada Beberapa Di Masa Depan Di Hari Esok Yang Live Kayak Gini Nah Itu CSEU Gak ribet Kok Mas Sebenernya Mas Keingsan Moto Jadi Ini Tuh Kita Ribet Cuman Sekali Sebenernya Jadi Yang Justru Yang Malah Bikin Ribet Itu Setup Setup Ini Masang Masang Mic Terus Ngonekin iPad Ngatur Jadi Saya Biar Bisa Baca Comment Ada Handphone Saya Taruh Samping Begini Ini Handphone Saya Taruh Nah Ini Sebenernya Ribet Kayak Gini Doang Kalau Ini Sudah Disusun Rapi Yaudah Kita Tinggal Duduk Aja Terus Langsung Live Aja Gitu Dan Kalau Misalkan Ini Saya Live Dari Youtube Saya Kan Dari Dulu Pengen Bikin Konten Buat Youtube Gitu Cuman Kalau Misalkan Shooting Dulu Terus Misalkan Taruh Bikin Tutorial Suiting Dulu Edit 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 Gitu Cape Gitu Lama Banget Sedangkan Kalau Live Kayak Gini Misalkan Kita Live Sejam Di Youtube Terus Kalau Sudah Selesai Tinggal Save Aja Tick Udah Jadi Postingan Di Daftar Video Saya Gitu Jadinya Kan Enak Lebih Praktis Saja Gitu Real Time Hari Itu Selesai Hari Itu Sudah Mengudara Dan Memang Live Ini Salah Satu Kesulitannya Kita Dilatih Selalu Seru Real Time Jadi Kalau Misalkan Video Youtube Kan Ada Itu Yang Bisa Kita Edit Bagian Bagian Jelek Itu Bisa Kita Hapus Hapus Nah Kalau Live Kayak Gini Susah Jadi Ya Udah Raw Aja Kita Setingannya Tutor Bang Waduh Tutor Ini Sebenernya Banyak Di Youtube Saya Beberapa Tutorial Lihat Di Youtube Semuanya Hampir Semuanya Lihat Di Jadi Ya Ikutin Ajalah Dari Yang Orang Bule Itu Sudah Share Saya Juga Dari Sana Kok Dapetnya Jadi Ini Gak Cuman Buat Gambar Doang Ya Kalau Misalkan Teman Teman Mungkin Tertarik Untuk Live Streaming Bisa Cobain Yang Lain Kayak Ada Teman Saya Itu Yang Live Streaming Di Apa Namanya Di Twitch Seru Seru Banget Asli Dan Di Twitch Itu Kan Rata-Rata Gaming Ya Jadinya Agak Susah Juga Kalau Misalkan Saya Kemarin Sempat Nyoba Di Twitch Itu Gak Ada Yang Nonton Soalnya Kan Repot Ya Kalau Mau Nonton Juga Harus Punya Akun Segalanya Cuma Apalagi Untuk Comment Susah Juga Saya Pindahin Aja Ke Youtube Karena Memang Biar Bisa Di Save Saya Ke Kebutuhan Saya Lebih Ke Untuk Generate Konten Yang Lebih Cepet Lebih Praktis Gitu Saya Pilih Youtube Mungkin Next Akan Belajar Gimana Caranya Bisa Nge-live Bareng Di Dua Platform Saya Juga Gak Tau Caranya Nanti Pengen Belajar Dulu Jadi Biar Bisa Lebih Luas Lagi Distribusinya Tapi Kalau Instagram Susah Soalnya Instagram Ini Vertikal Kalau Di Youtube Horizontal Landscape Landscape Ada Ada Nanya Mas Tinggal Dimana Saya Tinggal Di Jakarta Timur Halo Halo Yang Baru Datang To Pizza Halo Welcome To My Life Yes Thank you For Joining This Session Teman-teman Disini Rata-rata Kerjaannya Designer Grafis Apa Ada Kerjaannya Lain Sesudah Session Siapa tau Emang Suka Suka Apa ya Menikmati Konten-konten Lettering Gini Walaupun Gak harus Ikutan Bikin Penikmat Juga Gak apa-apa Karena Saya juga Saya dulunya Kan Ilustrator Saya dulu Gambar-gambar Gitu Buat Ilustrasi Kaos Cuman Setelah Saya Meninggalkan Industri Itu pun Sampai Sekarang Masih Seneng Gitu Ngeliatin Gambar-gambar Teman-teman Yang Gahar-gahar Yang Keren-keren Oh Back soundnya Kegedean Oke Maaf Saya kecilin Oke Jadi Saya Suka Ngeliatin Karya Teman-teman Ilustrasi Gitu Walaupun Saya Untuk Melakukan Lagi Itu Udah Gak Sanggup Tapi Masih Seneng Gitu Kadang Beberapa Teman Yang Kalo Produksi Kaos Gitu Gitu Masih Saya Suka Koleksi Beli-beli Ya Lagunya Ganggu Maaf Ya Ini Udah Saya Kecilin Kira-kira Udah Cukup Belum Segini Mohon Anunya Responnya Mas Kingsan Moto Dan Mas Milik Malik Kira-kira Udah Cukup Belum Segini Kalo Masih Kekencengan Saya Kecilin Lagi Soalnya Angka Disitu Angka Di Software Live Streaming Sama Real Live Nya Maksudnya Di Real Instagram Live Nya Kadang Suka Masih Beda Gitu Disini Disini Udah Kecil Banget Disitu Masih Kenceng Gitu Jadi Mohon Dikasih Tahu Kalo Udah Ngepas Wah Mas Rian Mantap Mas Cocok Oke Thank you Kita lanjut Ya Sudah 23 Menit Live Ternyata Lama Juga Ya Mantap Thank you Mas Mantap Vokalnya Bisa Diatur Lebih Kenceng Soalnya Kelipat Ama Back Sound Tadi Back Sound Kecengan Sekarang Vokalnya Kurang Kenceng Oke Jadi Ini Back Sound Udah Saya Kecilin Sekarang Vokalnya Saya Tambah Ya Oke Aduh Gimana Caranya Aduh Aduh Ntar Ntar Ini Saya Tambahin Gini Kita Masukin Angka 2 Oke Semoga Cukup Ya Soalnya Kalau Ditambah Lagi Udah Peak Disitu Jadi Ini Udah Kuning Kalau Dikit Lagi Merah Mic Nya Deketin Nah Ini Bingung Mas Mic Kan Disini Ini Kalau Misalkan Saya Deketin Kesini Ngalingin Saya Gambar Disini Ganggu Gak Kelihatan Gambarnya Tamukan Raja Oh Ya Siap Tentu Makanya Saya Juga Mikirin Ini Takutnya Malah Tidak Nyaman Gitu Udah Aman Oke Siap Terima Kasih Atas Guideline Hendry Hendry Juanda Halo Hend Mas Kato Mas Kalau Kita Collab Gimana Hend Kan Sama-sama Lettering Hend Terus Lo Lebih Jago Lagi Kan Kalau Collab Gue yang Malu Gitu Hend Gimana Ya Collab Apa Hend Gue Bingung Mau Banget Sih Sebenernya Mau Banget Sumpah Bang Bang BTW Kuliah Apa Gimana Wah Saya Nggak Kuliah Kebetulan Jadi Emang Gini Aja Gitu Belajar Belajar Sendiri Bang Eh Background Ntar Ntar Ditutup Kasih Backlight Dikit Dikit Di Belakang Kepala Mantap Kayaknya Daripada Gantungan Baju Background Waduh Ya Semoga Bisa Diwujudkan Di masa Depan Kalau Misalkan Saya Punya Satu Ruangan Sendiri Khusus Studio Buat Live Gitu Ya Aduh Pengen Banget Ini Itu Sebenernya Kamar Kerja Yang Seadanya Tidak Ada Kesiapan Untuk Ditunjukkan Ke Publik Sebenernya Jadi Mohon Maaf Adanya Begini Doang Bagi aja Kata-katanya Nanti Saling Ngirim Terus Saling Respon Aja Waduh Boleh Dibahas Lagi Nanti Ini Kita Biar Biar Lebih Biar Lebih Apa Namanya Biar Lebih Mantep Ya Ininya Collab Nanti Kita Konsepin Yang Serius Kan Kayaknya Seru Tuh Kalau Misalkan Bisa Dikonsepin Lebih Mantep Lagi Biar Biar Apa Panjang Ceritanya Jadi Kalau Misalkan Collab Hanya Jadi Di Satu Posting Doang Sayang Gak Turu Lian Edan Loh Musim Orang Mati Astaghfirullah Jim Kue Leng Ngomong Hati Hati No Jok Sembarangan Railok Ajar Uang Tua Pasang Gantungan Aja Kayak Goreen Gitu Murah Meriah Boleh Mas Nanti Saya Coba Cari Tutorial Buat Bikin Background Yang Murah Meriah Sebenernya Pengen Ini Loh Yang Kayak Pake Apa Green Screen Green Screen Gitu Loh Tambah Ribet Ini Kamar Kecil Banget Sumpah Saya Kira Abang Anak DKV Bang Boleh Diceritakan Gak Bang Waduh Saya Gak Anak DKV Saya Emang Betul Kebenaran Gak Kuliah Aja Diceritakan Apanya Ya Dulu Sebenernya Dari SMA Sudah Suka Ngulik Desain Desain Gini SMA Saya Tahun 2000 Awal Mulai Coba Meniatkan Kerjaan Desain Grafis Itu Menjadi Duit Tahun 2008 Waktu itu Saya Jualan Jualan Stiker Sekolah Gitu Stiker Sekolah Di sekolah Jual Berapa Ribuan Gitu Buat Seru Seruan Aja Akhirnya Setelah Lulus SMA Saya Juga Kuliah Mahal Jadinya Gak Gak Jadi Kuliah Terus Yaudah Sisanya Belajar Sendiri Aja Belajar Diajarin Orang Orang Si Sebenernya Tapi Tunggu Dapat Apple Pencil Ya Beli Apple Pencil Dulu Nanti Kita Kondisikan Biar Bisa Collab Lebih Seru Live Seru Seru Kalau bisa Collab Live Nah Itu Green Screen Boleh Juga Tuh Ya Mas Nanti Saya Coba Kulik Kulik Lagi Berkara Green Screen Ini Juga OBS Live Di Software Ini Kan Saya Pakai Mac Jadi Kayaknya Di Mac Setingannya Lebih Minim Daripada Di Windows Windows Lebih Bagus Bagus Banget Bisa Setting Setting Warna Kameranya Gitu Oh Windah Ya Windah Halo Windah Yan Ini Niat Keren Gimana Buatnya Yan Nah Jangan Peres Anda Ini Biasa Aja Pokoknya Prosesnya Semuanya Pakai OBS OBS Live Stream Cek Aja Di Youtube Nama Software OBS Live Stream Yang Biasa Dipakai Buat Gamer Gamer Kalau Live Nah Habis itu Ada Software Lagi Namanya Yellow Dark Buat Ngonekin Ke Instagram Nah Udah deh Sisanya Cuman Berurusan Sama Software 2 Itu Doang Itu Make out Punya Enak Juga Ya Pakai Software Lagi Apa Make Merek Behringer Iya Ini Make Merek Behringer C1U Ini Saya Beli Tahun 2013 Jamannya Masih Suka Cover Cover Lagu Dia Powernya Pake USB Dan Memang Sudah Condenser Jadi Lumayan Nolong Sebenernya Ada Satu Lagi Mic Yang Pengen Saya Beli Namanya Mic Boya PM700 Itu Lebih Enak Banget Dia Mic USB Kayak Gini Tapi Bisa Dipake Buat Handphone Jadi Kalau Misalkan Saya Live Streaming Instagram Pake Handphone Doang Itu Suaranya Bisa Bagus Banget Kalau Misalkan Temen Temen Lihat Live Streaming Channel Channel Radio Itu Biasanya Bagus 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 Serius Nah Aku Mau Kayak Gini Buat Akun Twitch Kulo Kamu Punya Twitch Tonof Gitu Nggak Nonton Live Saya Kamu Parah Sekali Kamu Ayolah Kapan Kapan Ini Ngobrolin Masalah Twitch Balik Lagi Sini Ke Jakarta Ngobrol Lagi Pantesan Enak Suaranya Oh Ya Alhamdulillah Ini Masih Enak Suaranya Soalnya Udah Lama Banget Sebenernya Ini Juga Udah Nggak Layak Pakai Kalau Dibanding Yang Teknologi Sekarang Sekarang Lebih Canggih Canggih Banget Gitu Winda Keren Wah Makasih Win Pengen Belajar Tapi Nggak Punya Wacom Pak Mas Belinget Wah Sebenernya Ini Cuman Teknologi Aja Jadi Semuanya Pasti Teman-teman Yang lain Juga Dimulai Dari Nggak Punya Gitu Ini Cuman Mempercepat Aja Sama Mempermudah Sebenernya Bisa Dipelajari Dimulai Dari Apapun Kayak Gambar-gambar Kayak Gini Kan Sebenernya Di Kertas Juga Mulainya Gitu Halo Mas Bendy Punya Aku kan Gamer Apret Kamu Main Game Apa Nov Tuh Nopi Sawang-sawang Kue Meh Pindah Jakarta Yopek Nopek Silahkan Diklarifikasi Itu Nopi Gimana Halo Teman-teman Yang Baru Join Dan Masih Join Dari Tadi Halo Mau Ngobrol Apa Lagi Ya Oh Iya Kemarin Udah Pada Ngeliat Postingan Di Story Saya Yang Tentang Playlist Belum Playlist Yang Membahas Tentang Musik Yang Orang-orang Usia Di Atas 30 Cenderung Mendengarkan Musik Yang Itu Itu Aja Itu Ceritanya Seru-seru Teman-teman Yang Pada Dengerin Itu Men Nostalgia Kembali Ke Masa Lalu Saya Udah Tulis Beberapa Konsep Literasi Dari Alasan Saya Menciptakan Playlist Itu Bisa Dicek Di Ini Di Highlight Instagram Saya Kalau Misalkan Berminat Ada Yang Suka Sama Playlist Playlist Tahun 2006 2007 Boleh Dicek Aja Saya Tuh Hobi Bikin Playlist Jadi Kalau Misalkan Berkenan Cek Aja Spotify Saya Saya Suka Bikin Playlist Macem-macem Salah Coy Salah Lupa T Nya Nggak Dikasih Garis Udah Didownload Kali Mas Apaan Didownload Apaan Yang Didownload Gue Lupa Lagi Ngomongin Apa Tadi Cuma Mencoba Menguasai Tanahnya Ian Aja Orang Saya Aja Ngontrak Gimana Mau Dikuasain Unik Emang Anda Ini Nopi Nopi Playlist Lu Oh Emang Bisa Didownload Bukannya Spotify Follow-followan Doang Keren Thank you Henry Dulu Anak Scenal Anak Scenal Henry Lu Belum Pernah Ketemu Ceweknya Novi Luar Biasa Ngeri Kirain Novi Soldado Adalah Pria Yang Paling Gahar Yang Saya Temui Ternyata Ceweknya Lebih Gahar Coy Biar Kalo Lagi Ga Online Masih Bisa Dengerin Oh Gitu Hen Dia Makan Memory Gak Maksudnya Makan Memory Handphone Gak Sih Gue Males Ya Kalo Mau Download Download Sesuatu Gitu Handphone Gue Gampang Buat Penuh Nah Ngobrol Santai Gini Kan Enak Ya Udah Ngobrol Santai Gak Bapak Ngobrol Apa Jahayu Saya Tidak Gue Tau Gak Masih Pacarnya Iya Pacar Udah Balik Jakarta Kan Apa Masih Di Malaysia Memanfaatkan Premium Spotify Wow Keren Sih Iya Itu Memanfaatkan Teknologi Sebaik Baiknya Fitur Fitur Itu Ngemanfaatkan Biar Nggak Rugi Gue Percuma Kalo Mau Didownload Juga Soalnya Handphone Penuh Sayang Udah Lu Tanya Itu Maren Eh Nopi Nggak boleh Kayak Gitu Nopi Kan Siapa Tau Ada Yang Kelewat Nggak Semuanya Setiap Saat Hadir Di Lab Saya Gitu Oke Black Hendry Sama Nopi Nggak Pernah Live Kalian Berdua Kurang Harmonis Agak Ada Perseteruan Dalam Hati Tapi Hen Gue Udah Nemu Udah Nemu Apa Apa Yang Mau Gue Bicarakan Kalo Gue Live Sama Lu Hen Ada Beberapa Hal Yang Gue Pengen Bahas Sama Lu Tapi Ini Kayaknya Jauh Sih Dari Dari Lettering Kalo Mau Boleh Nanti Kita Kondisikan Buat Bintang Tamu Live Gue Selanjutnya Gue Sekarang Punya Acara Instagram Live Gak 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 Dia Takut Rusak Lama Masih saya Ijin live Dulu Berkegiatan Berkegiatan Selamat Beristirahat Semoga Anaknya Cepet Bobo Sekarang Aja Sekarang Aja Tuhan Sampai Sahur Nih Wah Gila Sih Lu Si Jam 12 Coy Lu Tega Si Kalo Sekarang Si Ini Kan Live Paling Selesainya Kan Sejam Juga Terus Gue Lanjut Lagi Gitu Wah Gila Si Wah Gila 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 Kacau Sih Sampai Saur Sampai Saur Enggak Ngapain Tarhen Gue Belum Nyiapin Gue Kan Kudu Bikin Pertanya Pertanyaannya Dulu Besok Lanjut Yes Salam Buat Teman Teman Juga Salam Kenal Guys Tuh Salam Buat Teman Teman Saya Yang Hadir Di Live Ini Dari Masking San Moto Beliau Yang Tadi Komen Pertama Di Instagram Live Saya Dan Dia Men Request Kata-kata Ini Untuk Di Lettering Garisman Garisman Ide Semakin Ngeri Aja Mas Yang Terakhir Ketemu Di Acara JCM3 Oh Halo Mas Ngeri Apaan Mas Gini Gini Aja Lihat Aja Nih Lettering Aja Begini Terima kasih Loh Udah Hadir Juga Di Live Malam Malam Ini Semoga Bisa Menemani Malam Menjelang Istirahat Ini Tuh kan Layarnya Nggak kelihatan Bentar Minggu Aja dah Besok Bellman Bareng Mas Tatak Nah Itu Iya Bener Minggu Nanti Kita Berkabar Ya Sambil Gue Nyiapin Materi Gue Tuh Kalau Live Sambil Yang Kenal Takut Banyak Bercandanya Sambil Mas Tatak Itu Nahan Biar Banyak Bercanda Padahal Gue Pengen Bercanda Lama Tidak Ketemu Agak Nggak Enak Juga Sambil Mas Tadak Sambil Udah Lama Nggak Ketemu Harusnya Kita Seru Seruan Tapi Malah Gue Ajakin Ngobrol Teknis Enak Sambil Sebenernya Cuman Alhamdulillah Untung Belionya Baik Ya Jadi Berkenan Sekalian Bahan Collab Collab Oke Nanti Kita Bahas Bareng Bareng Lo Ngomongin Nama Henju Lo Mau Nggak Live Bareng Sini Tuh Iya Nopi Saya Tuh Nggak Bisa Kalau Nggak Ada Persiapan Jadi Kalau Misalkan Mau Kayak Gitu Harus Persiapan Dulu Takutnya Nggak Maksimal Nggak Enak Sama Yang Udah Hadir Nanti Masak Disajikan Yang Biasa Aja Wis Wis Bubuk Ampe Antuk Tuh Henry So-soan Ngajak Live Orang Ngantuk Juga Gayanya Lo Kalau Saur Masak Nggak Persiapan Apaan Spontan Aja Natural Serius Tapi Nggak Bisa Nggak Bisa Spontan Tapi Serius Itu Nggak Bisa Kalau Nggak Salah Ikutan Nonton Live Yang Ama Ama Si Henry Yang Gue Pertama Kali Live Itu Itu Nggak Pake Persiapan Itu Kayak Gitu Jadi Gue Nggak Nggak Apa Ya Ketika Ditanya Atau Apa Itu Nggak Nggak Siap Itu Jawabannya Nggak Panjang Ajrit Henju Mau Fit Kolan Parah Udah Nih Gue bikin Salmon Pake Salat Sayur Gokil Hen Lau juara Masak Paten Jadi Teman Teman Ini Kalau Misalkan Tertarik Sama Dunia Masak Memasak Ini Teman Saya Henry Ini Nggak Cuma Jago Lettering Tapi Masak Juga Keren Luar Biasa Ini Menguasai Banyak Industri Dia Anjir Udah 44 Menit Lagi Ini Kalau Nggak Selesai Nggak Apa Ya Saya Cut Aja Proses Gambarnya Nanti Hasilnya Ditunggu Di Postingan Instagram Saya Ini Alasan Doang Biar Ada Surprise Moment Gitu Pas Lihat Nanti Di Instagram Oke Bye Bye Henry Thank you Udah Mampir Salam Buat 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 Dari Nopi Soldado Kalau Nggak Tahu Novi Soldado Anda Kurang Keren Gitu Bilang Aja Bentar Saya Mau Ngecek Feed Instagram Dulu Yang Warna Warna Yang Belum Kepakai Apa Kira Kira Soalnya Saya Pengen Konsep Kayak Soalan Nyeling Warna Gitu Habis Hitam Warna Hitam Warna Gitu Nah Ini Sekarang Waktunya Oh Waktunya Warna Warna Yang Belum Kepakai Hmm Ini Udah Ini Udah Ini Udah 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 Membalik lagi kemerah Bener Oke Siap Streaming game Sana Paling Kamu Lihat Streaming game Cewek Cewek Yang Cantik Cantik Kamu Gayamu Nopi Kegiatan Kegiatan Follow Akun tweet Saya I A N I W I Rn Ya Siap Barikil Rn Slow Amin Sama-sama Nopi Sehat selalu Juga Ayo Nanti Kita Agendakan Live Oke Sip Hmm Aduh Seru ya Ada Teman-teman Yang Menghiasi Hari-hari Live Instagramku Terima kasih Henry Terima kasih Nopi Jadi Obrolannya Nggak Sepi Kalau Sepi Mbak Bingung Tapi Ternyata Teman-teman Banyak Yang Suka Kalau Proses Live Ada Ngobrol-ngobrol Lumayan Buat Menemani Jadi Nggak Cuman Melulung Gambarnya Seperti Yang Saya Bilang Kemarin Sebenernya Gambarnya Buat Formalitas Doang Saya Aslinya Cuman Pengen Ngobrol Doang Cuman Kalau Ngobrol Doang Yang Satu Layar Gitu Gimana Kayak Ngapain Tolong Faedah Dikit Berkarya Berkarya Gue Nggak Tau Suka Aduh Kata-kata Berkarya Itu Gimana Nggak Tau Irfan Irfan Halo Mas Irfan Baru join Apa Tadi Sempat Keputus Terus Join Lagi Mas Halo Halo Buat Teman-teman Yang Masih Join Ini Ada Ada Tiga Yang Satu Lagi Ini Saya Oh Ada Empat Sekarang Mas Jolihandra Halo Mas Jolihandra Terima kasih Sudah Mampir Di Instagram Saya Ini Live Ala-ala Tidak Ada Yang Spesial Lettering Biasa Hasil Request Dari Teman Salah Satu Followers Yang Tadi Join Di Live Awal-awal Halo Halo Mas Bentar Ya Tidak Hai Irfan hak kita kembali lagi suka gambarmu keren-keren Mas waduh makasih loh Mas padahal Mas saya tuh kalau dibanding sama temen-temen yang lain ya jauh Mas Mas Jolion sudah pakai iPad Mas Iya pakai iPad iPad Pro tahun 2016 iPad gen iPad Pro generasi pertama itu tuh hai 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 Cienri nih mention mention apa nido ini Hai saya lagi live sih nggak bisa lihat nih kalau ada yang DM DM gini suka bingung pengen lihat tapi lagi live gimana bingung Halo Mas Iqbal Garin Oh ini live-nya udah 50 menit ya kayaknya 10 menit lagi bakalan udahan jadi ini gambarnya sepertinya nggak bisa selesai jadi nanti ditunggu aja di postingan feed Instagram saya mengenai karya yang jadi ini nanti outputnya format apa Mas output apa ya Om output gambarnya maksudnya kalau gambarnya itu bisa-bisa Photoshop bisa PSD bisa JPEG bisa apa aja sebenarnya sih tapi kalau saya biasanya kalau memang butuh untuk di finishing di komputer saya jadiin PSD Photoshop jadi emang saya lebih familiar sama software Photoshop jadinya saya convert ke Photoshop baru nanti di finishing di komputer gitu kayak disusun-susun layoutnya atau enggak di mokap ke kaos-kaos gitu-gitu Hai tapi sebenarnya kalau misalkan mau direct upload dari iPad juga bisa aja sih ini tinggal dipindahin ke file yang ukurannya kotak terus ya warnanya disesuaikan save ke JPEG langsung upload aja bisa sebenarnya cuman kadang saya nggak terlalu nyaman ngedit-ngedit di iPad jadi lebih enak di komputer jadi tetep seringan pindah di komputer kalau misalkan udah selesai karyanya Wah hobi jatuh ada si Pak Arhan Halo Han udah tidur Han rumi Han Azrit baru ngeh nih di live-nya yang bagian atasnya iPhone tembus ya transparan aduh aduh salah nih harusnya itu enggak bolongnya nggak disitu tuh harusnya halo 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 Farhan sahur bareng apa waduh sahur bareng keluarga kan kata lu keluarga nomor satu oke ini kayaknya segini dulu sementara jadi ini kemungkinan nanti akan saya hias-hias aja saya tambah-tambah lagi sedo terus emm ornamen-ornamen mungkin atau enggak emm hiasan-hiasan lainlah pokoknya biar lebih penuh dan rame anjrit cuple cute jaman dulu tato lu itu ya tato pakai tanco ya jadi itu nanti biar agak oke dan ini karena sudah 53 menit saya takutnya kalau keseruan nanti diterusin malah keputus di tengah-tengah mending kita akhiri sekarang aja karena live Instagram ini kalau udah sejam mati dan ini rencana mau di upload ke YouTube jadi biar nggak banyak video yang harus disambung-sambung dan editnya biar gampang jadi saya akhiri di pas sejam aja jadi biar cuma satu video gitu hasilnya Hai Haru Mas Kuroski ya masih hadir Mas ini enggak sekalian sampai sahur mas live-nya waduh enggak mas kayaknya nanti kalau misalkan sampai sahur malah ngantuk pas sahurnya ini kayaknya dapat tidur sejam sejam sebelum sahur lumayan nih Oke terima kasih semuanya yang udah join Mas Anco mohon maaf Mas saya udah mau pamit nih nanti bisa dilihat bisa dilihat di YouTube saya ini hasil live apa live malam ini terus buat temen-temen sekedar update kemarin saya habis live interview sama Mas saya nge-interview Mas Bangkit Tri Setiadi yang namanya Blanket type di Instagram live-nya videonya dua jam isinya oke banget obrolannya manfaat banget buat temen-temen yang mau menekuni dunia font lettering maupun ilustrasi beliau top parah silahkan di cek di channel YouTube saya Ian spasi Irwan Wismoyo Oke terima kasih buat temen-temen yang udah join sampai di menit ke-55 ini semoga kita bisa berjumpa di live berikutnya nggak tahu di YouTube nggak tahu di Instagram nanti tergantung mau eksperimen di mana Oke see you thank you